Intro Shalom Jemaat Solafideh yang kekasih Jumpa lagi dalam VR Solafideh edisi pelajaran sekolah sahabat dewasa Hari ini hari Senin dengan judul Tubuh sebagai baik suci Mari kita baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu Ada beberapa teori tentang tubuh manusia yang mempengaruhi kekristenan Pandangan Yunani kuno melihat tubuh manusia sebagai penjara jiwa yang dibebaskan saat kematian Sehingga sebagian orang Kristen percaya bahwa tubuh hanyalah tempat sementara Dan jiwa yang abadi yang akan disatukan kembali dengan tubuh pada saat kebangkitan Sedangkan pandangan Panteisme mengajarkan bahwa tubuh manusia menjadi ilahi Segala sesuatu adalah Tuhan dan tubuh manusia adalah bagian dari substansi ilahi Pandangan Alkitab sangat jelas bahwa tubuh kita tidak terpisah dengan kehidupan keagamaan Tubuh adalah baik roh kudus Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Yang tercermin baik dalam karakter maupun fisik Jika kita mengaku bahwa manusia adalah kesatuan yang tak terpisahkan Dan bahwa agama mencakup semua aspek kehidupan manusia Maka kita harus mempertimbangkan kesehatan fisik kita sebagai kesehatan agama Dan dibimbing dengan prinsip yang diilhami Jika engkau makan atau jika engkau minum Atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain Lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah 1 Korintus 10 ayat 31 Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar Alkitab Because we are solafide Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton!